Kebakaran kerap terjadi di Kabupaten Tanjung Jepung Barat. Dari data Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tanjung Jepung Barat, setidaknya dari Januari hingga Juli ini terdapat 8 kasus kebakaran. Rata-rata didominasi rumah pemukiman warga. Kasus tersebut cenderung menurun dibandingkan tahun 2022 lalu atau di bulan yang sama. Kasus kebakaran tahun ini cenderung menurun, yang mana dari data Dinas Damkar sendiri terdapat 8 kasus kebakaran. Ini terdata dari bulan Januari hingga Juli. Meski demikian, masyarakat juga diminta untuk tetap waspada, yakni pastikan saat meninggalkan rumah dalam keadaan aman, yakni kompor dipastikan mati dan amper listrik dipastikan diturunkan, jika berpergian lama meninggalkan rumah dalam keadaan kosong. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tanjung Jepung Barat, Isward yang mengatakan, meski setiap tahunnya kerap terjadi kasus kebakaran, namun kasus tersebut dari tahun ke tahun cenderung menurun. Ia juga mengatakan saat ini terdapat 8 kasus kebakaran hingga bulan Juli ini. Selain itu, pihak Damkar juga rutin patroli setiap malamnya memberi imbauan kepada masyarakat untuk tetap berhati-hati ketika sedang meninggalkan rumah. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran mengimbau kepada masyarakat, perusahaan, dan perusahaan lainnya untuk menggunakan alat pemadam api ringan seperti apa. Lebih lanjut, Iswardi menambahkan selain tupoksi sebagai pemadam api ketika terjadi kebakaran, Damkar juga mendapatkan tupoksi tambahan yakni menangkap ular liar ketika masuk rumah warga. Setidaknya terdapat ratusan ular yang berhasil ditangkap yak Damkar. Selain itu, Damkar juga terus stand by dan membantu ketika terjadi kebakaran kusam dan lahan.